Oke baik, Assalamualaikum Wr. Wb. Kembali bersama Matematika Spekta. Kali ini kita akan membahas cara menghitung luas permukaan kerucut. Untuk bisa memahami cara mencari luas permukaan kerucut, ada beberapa unsur dari kerucut yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Yang pertama, jari-jari alas kerucut. Alas kerucut bentuknya lingkaran. Oke, alas kerucut bentuknya lingkaran. Di tengah ini, di tengah alasnya, titik pusat lingkaran. Garis dari titik pusat ke lingkaran, garis lingkung lingkaran ini, kita tarik garis. Ini adalah jari-jari. Oke, nah kalau garis dari titik ini menuju titik ini, dan melewati titik pusat lingkaran ini, namanya diameter. Oke, kalau kita tarik garis dari sini ke sini. Nah, terus sampai sini, namanya diameter. Selanjutnya, dari titik pusat lingkaran ini, kita tarik garis ke atas, garis lurus ya. Nah, ini kita bikin garis putus-putus. Nah, panjang garis ini adalah tinggi kerucut, TK. Nah, ini singkatan dari tinggi kerucut. Oke. Nah, kemudian, ada lagi, dari titik puncak kerucut, menuju garis lengkung alasnya. Yang ini, nah, garis lurus ini, namanya garis pelukis. Disimbolkan dengan S. Nah, S ini nanti, diperlukan saat melakukan perhitungan mencari luas permukaan kerucut. Oke, nah sekarang kita langsung masuk ke soal untuk cara mencari luas permukaan kerucut. Oke, ini soal yang pertama. Soal yang pertama, diketahui sebuah kerucut, panjang jari-jari alasnya, yaitu 14 cm. Kemudian, panjang garis pelukisnya, 10 cm. Yang ditanya, berapa luas permukaan kerucut? Nah, untuk menghitung luas permukaan kerucut, kita gunakan rumus. Luas permukaan kerucut. Sama dengan. Luas permukaan kerucut, kita simbolkan dengan LPK. Luas permukaan kerucut. Nanti, kalau di sekolah adik-adik, menggunakan simbol yang lain juga boleh. Oke. Ini hanya untuk mempermudah saja. Oke, kita lanjutkan. Rumus untuk mencari luas permukaan kerucut, yaitu Luas alas Ditambah dengan luas selimut. Di sini, luas selimut kerucut. Oke. Sama dengan. Untuk luas alas, alasnya berbentuk lingkaran. Jadi, kita gunakan rumus luas lingkaran. Rumusnya yaitu PR kuadrat. Kemudian ditambah. Kemudian, luas selimut. Untuk luas selimut, itu luas yang tegak atau yang miring ini ya. Sisi tegak atau sisi miring ini. Oke. Nah, rumusnya yaitu P dikali R dikali S Sama dengan. Nah, kita masukkan nilai tiap variabelnya untuk P Ini sudah berulang kali kita bahas ya. P itu nilainya ada 2. Yang pertama 22 per 7. Yang kedua 3,14. Yang 22 per 7 kita gunakan jika jari-jari atau diameternya 7 atau kelipatan 7. Selain dari itu, kita gunakan nilai P 3,14. Oke. Nah, di sini pada soal ini jari-jarinya 14. 14 itu kelipatan 7. Maka kita gunakan nilai P itu 22 per 7. Berarti di sini 22 per 7 dikali R kuadat. R kuadat jari-jarinya 14 berarti 14 kuadat. 14 kuadat itu sama dengan 14 dikali 14. Ditambah P P-nya 22 per 7. dikali R 14. Dikali S. S-nya 10. Sama dengan. Ingat ya tadi, S ini garis pelukis. Oke. Di sini garis pelukisnya 10 cm. Kita lanjutkan. Langkah selanjutnya, 22 kita kalikan dengan 14. Kemudian kita kalikan lagi dengan 14. Nah, hasilnya nanti kita bagi dengan 7. Atau boleh juga, karena 14 ini bisa dibagi 7, kita bagi duluan. 14 dibagi 7, kita peroleh 2. Jadi, kita tinggal mengalikan 22 kali 2, kemudian dikali 14. hasilnya 616. Ditambah. Yang ini juga gitu. 22 kita kalikan dengan 14, kemudian kita kalikan dengan 10. Hasilnya nanti kita bagi dengan 7. Atau, boleh juga, karena 14 yang ini bisa dibagi 7, kita bagi duluan. 14 dibagi 7, kita peroleh 2. Sekarang tinggal kita kalikan 22 kali 2, kemudian kita kalikan dengan 10. Hasilnya 440. Sama dengan 616 ditambah 440. Kita peroleh 1056 cm kuadrat. Mudah ya? Atau, jika kita ingin menggunakan rumus langsung untuk mencari luas permukaan kerucut juga bisa. Rumusnya, luas permukaan kerucut sama dengan PR dikali dalam kurung S ditambah R. Nanti kalau ada yang menuliskan R ditambah S juga boleh. Kita masukkan nilai tiap variable sama dengan P nya 22 per 7. Kita masukkan 22 per 7 dikali dikali R. Kita masukkan nilai R nilai R nya 14 dikali dalam kurung S ditambah R S nya 10 10 ditambah 14 tutup kurung. Kita sambung di sini ya. Sama dengan 22 per 7 kali 14 caranya 22 kita kalikan dengan 14 nanti hasilnya kita bagi dengan 7 atau karena 14 ini bisa bagi 7 kita bagi duluan 14 dibagi 7 kita peroleh 2 22 kali 2 kita peroleh 44 dikali yang dalam kurung 10 ditambah 14 kita peroleh 24 tinggal kita kalikan 44 dikali 24 hasilnya 10 56 satuannya cm kuadrat hasilnya sama dengan cara ini atau dengan cara ini hasilnya sama saja yaitu 1056 cm kuadrat bisa ya? oke agar lebih paham kita lanjutkan ke contoh soal nomor 2 yang ini kita hapus oke ini contoh soal nomor 2 contoh soal nomor 2 diketahui sebuah kerucut panjang diameter alasnya yaitu 10 cm 20 cm kemudian diketahui panjang garis pelukisnya 20 cm nah ditanya berapa luas permukaan kerucut nah seperti tadi untuk mencari luas permukaan kerucut kita gunakan rumus luas permukaan kerucut sama dengan luas alas ditambah luas selimut ini selimut kerucut ya sama dengan alasnya berbentuk lingkaran maka luas alasnya rumusnya adalah pi r kuadrat ditambah luas selimut rumusnya pi r s sama dengan s yang ini garis pelukis oke nah soal kali ini diameternya 10 10 itu bukan kelipatan 7 kalau bukan kelipatan 7 gunakan nilai pi 3,14 kita masukkan disini pi nya 3,14 dikali dikali r kuadrat pada soal diketahui diameter diameternya sama dengan 10 cm nah jika diameternya 10 maka jari-jarinya setengah dari diameter atau diameter dibagi 2 10 dibagi 2 kita peroleh 5 cm oke sekarang kita masukkan nilai jari-jarinya 5 kuadrat itu sama dengan 5 dikali 5 ditambah pi 3,14 3,14 dikali r nya 5 dikali s 20 sama dengan 3,14 dikali 5 dikali 5 kita peroleh 78,5 ditambah 3,14 dikali 5 kemudian dikali 20 kita peroleh hasil 3,14 sama dengan kita jumlahkan 78,5 ditambah 3,14 kita peroleh 392,5 satuannya cm kuadrat oke atau jika kita ingin menggunakan rumus yang lebih singkat luas permukaan kerucut sama dengan pi r dikali dalam kurung s ditambah r tutup kurung sama dengan pi nya 3,14 3,14 dikali r r nya 5 dikali dalam kurung s nya 20 ditambah r r nya 5 tutup kurung sama dengan 3,14 dikali 5 kita peroleh 15,7 dikali 20 ditambah 5 kita peroleh 25 sama dengan 15,7 dikali 25 kita peroleh 392,5 satuannya cm kuadrat sama saja mau pakai rumus yang seperti ini atau yang seperti ini hasilnya tetap 392,5 disini juga 392,5 mudah ya tapi jika masih ada yang ingin adik-adik tanyakan cantumkan di kolom komentar terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati